Intro Mantan Ketua KPK Periode 2015-2019 Agus Raharjau mengungkap informasi mengejutkan di mana dirinya sempat dipanggil Jokowi di istana tanpa sepengetahuan pimpinan KPK lainnya dan awak media lainnya. Bahkan Agus menyebut ia sempat dimarahi Jokowi dan meminta agar kasus IKTP yang menjerat Ketua DPR sekaligus Ketua Partai Golkar kala itu, Setia Novanto, dihentikan. Hal itu diungkapkan Agus saat menjadi narasumber di program Rosi Kompas TV yang membahas terkait Firly dan KPK. Agus menyebut, usai diintervensi oleh Jokowi, ia mengaku tetap melanjutkan kasus mega proyek IKTP tersebut karena KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Agus menyebut KPK saat itu masih bersifat independen karena tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk presiden. Hingga akhirnya Setia Novanto difonis bersalah di pengadilan dan ditahan. Sementara itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar cerita adanya intervensi dari Presiden Jokowi dalam kasus IKTP. Bahkan Novel menyebut, Agus Raharjo sempat ingin mundur dari pimpinan KPK imbas dari intervensi Jokowi agar menghentikan pengusutan kasus IKTP.